Pemain timnas putri Indonesia Zahra Musdalifah resmi bergabung dengan klub Jepang Serezo Osaka Yanmar Ladies pada bulan Juli 2023 lalu. Hal itu cukup membanggakan, mengingat tidak banyak pemain sepak bola wanita Indonesia yang berkarir hingga ke luar negeri. Namun, setelah tampil memukau termasuk mencetak gol dalam laga persahabatan bersama dengan Serezo Osaka, Zahra Musdalifah melontarkan fakta dan kritikan bahwa tidak ada kompetisi sepak bola wanita di Indonesia. Hal itulah yang kemudian membuatnya Nekat Hijrah melanjutkan karir ke Jepang. Berkarir di Jepang dan berkompetisi di WE League 2023-2024, mantan pemain Persija Putri tersebut menjadi pesepak bola Indonesia kedua setelah Pratama Arhani yang bermain di Liga Sepak Bola Jepang bersama Tokyo Verdi. Namun, Zahra Musdalifah tetap dianggap sebagai fenomena baru karena ia menjadi wanita Indonesia pertama yang bermain di Liga Sepak Bola Jepang sejauh ini. Jelang debutnya untuk Serezo Osaka Ladies di ajang WE League 2023-2024, Zahra Musdalifah mengungkapkan alasan tak terduga dirinya berkarir di Jepang. Menurut pemain berusia 22 tahun tersebut, tidak adanya kompetisi sepak bola wanita di Indonesia menjadi alasan utama ia nekat hijrah ke luar negeri. Tak ada Liga Sepak Bola Wanita di negara saya. Bagaimana saya meningkatkan kemampuan saya tanpa Liga? Tidak ada kompetisi, hanya berlatih dengan pemain pria. Itulah sebabnya saya ingin pergi ke luar negeri. Zahra Musdalifah mengaku sangat senang bisa menjadi pesepak bola wanita Indonesia pertama yang main di Jepang. Diluar rasa bangganya tersebut, Zahra Musdalifah rupanya berharap langkah berani ini bisa disusul para pesepak bola wanita Indonesia lain. Perlu diketahui, saat ini Liga Sepak Bola Wanita atau Liga Satu Putri Indonesia sudah 4 tahun vakum sejak pandemi COVID-19. Liga Satu Putri 2019 merupakan edisi pertama dan terakhir bagi kompetisi resmi Sepak Bola Putri Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir di awal jabatannya itu sempat menyampaikan tekadnya untuk menghidupkan kembali Liga Sepak Bola Putri. Akan tetapi sampai sekarang hal itu belum juga terwujud. Padahal, Indonesia memiliki banyak pesepak bola wanita yang potensial mengharumkan nama bangsa. Seperti di ajang Piala AFF Wanita Usia 19 2023 lalu, Tim Aswan Rudi Eka Priambada keluar sebagai juara grup dengan membukukan 16 gol dan hanya kebobolan 1 gol saja. Rekor impresif di fase grup memunculkan harapan bahwa Timnas Usia 19 Putri bisa melangkah lebih jauh di Piala AFF Usia 19. Akan tetapi, kenyataannya belum sesuai harapan. Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand di babak 4 besar. Indonesia sempat mencoba menjalankan misi terakhir dengan meraih tempat ketiga. Namun sayangnya lagi-lagi Indonesia harus mengakui keunggulan Myanmar lewat drama adu penalti. Tanpa mengesampingkan perjuangan pemain, laga melawan Thailand dan Myanmar menunjukkan betapa pentingnya jam terbang dan liga ataupun kompetisi. Terlepas dari hal tersebut, Zahramus Dalifah bertekad ingin membawa Serezo Osaka ladies finish 3 besar di kompetisi WL League 2023-2024.